Salam semua, selamat malam pada kesempatan malam hari ini Kita kembali di Zoom Meeting WFM Kali ini kita akan berbicara tentang psikologi kekristenan Yang kali ini pembicara kita adalah Pak Dani Yang akan menyampaikan tema hati yang terluka Sebelum kita memulainya kita akan buka dulu dengan doa dari Bu Abni Silahkan Bu Abni Mari kita berdoa Segala puji, segala syukur kami naikkan kepadamu ya Bapak Malam hari ini adalah malam yang terindah Buat kami boleh mendengar kembali kebenaran firman Tuhan Biarlah kami semua yang mendengarkannya Yang akan ikut serta di dalam pembelajaran pada malam hari ini Engkau bukakan hati dan pikiran kami Sehingga kami boleh mengerti kebenaran ini Dan menjadi pelaku kebenaran ini Sehingga kami boleh mengalami kelepasan di dalam Tuhan Memberkati Bapak Dani Yang akan membagikan kebenaran firman Tuhan ini Urapan dan kuasa Tuhan turun atas kehidupannya Hikmat pewahyuan dari Tuhan Nyata di dalam setiap pemberitaannya Di dalam nama Tuhan Yesus Kami telah berdoa dan mengucap syukur Amin Haleluya, amin Salam Salam, selamat malam semuanya Salam Ya Jadi pengajaran yang saya sampaikan ini interaktif ya Jadi semua Mungkin pada saat saya membuka untuk bertanya Di tengah-tengah gitu ya Jadi bisa langsung interaktif tanya jawab Supaya saudara semuanya bisa mengingat gitu ya Mengingat Baik Luka hati Hati yang luka gitu ya Kenyataan dalam kehidupan sehari-hari Tidak menutup kemungkinan Tidak satupun semuanya gak luka gitu ya Semuanya bisa merasakan hatinya luka Bisa akan belajar mendiagnosa ya Masing-masing akan mendiagnosa Memeriksa Memeriksa hatinya Adakah luka dalam hati saya Luka batin, luka perasaan Sekecil apapun Kalau itu dibiarkan nanti Satu kali dia akan muncul Ataupun gitu ya Dalam kesehari-harian Itu muncul Tanpa dirasa Itu muncul Dan Yang bersangkutan Yang luka hatinya Itu tidak merasakan bahwa Manifestasi Perlakunya Perbuatan itu Akibat dari luka hati Seperti itu Contoh gampangnya Adalah Ketika orang bertanya Atau berbicara Ataupun mungkin dari acara TV Atau dari Youtube Sesuatu yang gak sengaja Kalimat itu menusuk perasaannya Dia akan marah-marah Muncul kata-kata kotor Seperti itu Terus kadang-kadang Nyeledok gini Oh apaan tuh Emang gue pikirin Sok tahu Kalimat yang sederhana itu Menunjukkan bahwa Dia luka Hatinya Dan Tanpa disadarinya Itulah jalan Masuknya Iblis Memakai Orang tersebut Untuk Membuahi Lebih jauh Seperti itu Ya Nah kita Ini layarnya kok Begini ya Semua gak bisa Kelihatan Layarnya Admin Bagaimana nih Layarnya kok Seperti ini Coba admin Gimana nih layarnya Bentar ya Aku Kembalikan Seperti yang semula aja Iya Bang Nah Seperti ini Oke Sudah Pak Sudah Sementara laptop saya Masih ini ya Dalam perawatan Dalam perawatan Jadi Saya hanya pakai handphone Materinya Apa namanya Via handphone Jadi Saya gak buka Video Karena harus Slip-slip-slip gitu Mohon maaf Sebelumnya Baik Saya lanjutkan Bahwa Kita akan Memeriksa Hati kita Masing-masing Adakah Kepahitan Adakah Luka Adakah Luka Di hati kita Yang pertama Luka hati itu Disebabkan Oleh kehilangan Saya Mengucapkannya Perlahan-lahan Pertama Kehilangan Mungkin Kita pernah Kehilangan Seseorang Yang sangat Kita kasihi Ya Apakah itu Kehilangan Karena Meninggal Kehilangan Karena Kabur Ya Meninggalkan Begitu saja Hosting Gitu ya Hosting Gitu ya Kemudian Meninggalkan Kita Karena Pindah Ya Kemudian Mungkin Meninggalkan Kita Karena Perceraian Gitu ya Atau Meninggalkan Kita Karena Keegoisan Seseorang Gitu ya Oh Enggak Tocok Sama Kamu Gitu ya Misalkan Gitu ya Atau Apapun Juga Yang Sifatnya Kehilangan Kehilangan Gitu ya Bisa Juga Tentang Uang Bisa Juga Tentang Barang Yang Kita Sangat Apa Namanya Sukai Barang Itu Seperti Itu Atau Pekerjaan Gitu ya Atau Apapun Itu ya Entah Sahabat Teman Orang tua Saudara Nah Dari sini Kehilangan Itu Terasa Membekas Dalam hati Kita Saya Kasih Sela Pernah Merasa Kehilangan Apakah Orang tua Apakah Kekasih Atau Barang Atau Apapun Itu Nah Mungkin Itu Sudah Lewat Beberapa Tahun Tetapi Rasa Sakit Kehilangan Itu Belum Terselesaikan Nah Ya Coba Kita Baca Dalam Kejadian 37 Ayat 34 Sama 35 Kejadian 37 Ayat 37 Ayat 34 35 Kita Akan Bisa Melihat Bagaimana Rasanya Kehilangan Itu Kejadian 37 Ayat 34 Dan 35 Dan Yaakub Mengoyakkan Jubahnya Lalu Mengenakan Kain kabung Pada pinggangnya Dan Berkabunglah Ia Berhari-hari Lamanya Karena Anaknya Itu Sekalian Anaknya Laki-laki Dan Perempuan Berusaha Menghiburkan Dia Tapi Ia Menolak Dihiburkan Serta Katanya Tidak Aku Akan Berkabung Sampai Aku Turun Mendapatkan Anakku Kedalam Dunia Orang Mati Demikianlah Yusuf Menangisi Ditangisi Oleh Ayahnya Nah Disini Kita Melihat Ya Berta Panggukannya Berta Panggukannya Sampai Dia Mengucapkan Sertemen Itu Sampai Ke Dunia Orang Mati Wih Sampai Segitunya Ya Nah Mungkin Saudara-saudara Semua Bapak Ibu Pernah Merasakan Seperti Itu Rasa Sakit Yang Amat Sangat Kayak Itu Ya Jadi Kehilangan Sanak Saudara Orang Tua Dan Sebagainya Ya Pekerjaan Bahkan Mbak Tuhan Yang Kehilangan Pelayanannya Juga Merasa Sakit Nah Kalau Misalkan Orang Yang Punya Popularitas Kehilangan Popularitasnya Itu Juga Merasa Merasakan Sakit Raja Saul Masih ingat Ya Ini anak-anak Yang dari Pasol Ini Raja Saul Bagaimana Rasa Kehilangan Kehilangan Pengharapan Orang-orang Yang Tidak Memiliki Keturunan Ya Cita-cita Yang Hilang Saya Berbicara Ada Sela-sela Ada Sela Kosong Sela Kosong Karena Saya Memberi Kesempatan Untuk Merenung Sambil Merenung Nah Selain Kehilangan Yang Membuat Hati Kita Luka Juga Sebuah Hubungan Ya Hubungan Mungkin Cinta Yang Tidak Terbalas Gitu Ya Dihianati Ya Gimana Rasanya Sakit Hati Dihianati Kemudian Diperlakukan Tidak Adil Juga Merasa Sakit Hati Ya Hubungan Hubungan Yang Menyakitkan Ini Terkait Dengan Keterpisahan Ya Diakibatkan Oleh Apapun Itu Masalahnya Di sana Ya Ini Bagus Ini Bagus Membaca Lagi ya Pak Agus Pak Agus Ya Rute 1 Ayat 20 Dan 21 Rute Rute 1 Ayat 20 Dan 21 Sampai 22 Pak Agus Rute 1 Ayat 20 Sampai 22 Halo Pak Agus Baik Saya bacakan ya Sampai Rute 1 Ayat 20 Tetapi Ia berkata Kepada mereka Janganlah Sebutkan Aku Naomi Sebutkanlah Aku Marah Sebab Yang Maha Kuasa Telah Melakukan Banyak Yang Pahit Kepadaku Dua Satu Dengan Tangan Yang Penuh Aku Pergi Tetapi Dengan Tangan Yang Kosong Tuhan Memulangkan Aku Mengapakah Kamu Menyebutkan Aku Naomi Karena Tuhan Telah Saksi Menentang Aku Dan Yang Maha Kuasa Telah Mendatangkan Malapetaka Kepadaku Demikianlah Naomi pulang Bersama-sama Dengan Ruth Perempuan Moab Itu Menantunya Yang Turut pulang Dari Darah Moab Dan Sampailah Mereka Ke Bethlehem Pada Permulaan Musim Menuai Jelei Kita Melihat Disini Betapa Menyakitkan Perasaan Naomi Dia Merasakan Apa Bagaimana Tuhan Itu Menentang Perasaannya Dia Seperti itu Nanti Kalau Dibaca Selanjutnya Saudara-saudara Ya PL-nya Nanti akan Ketemu Mengapa Itu Terjadi Yang Saya Ambil Ini Rasa Sakitnya Kemudian Selain Kehilangan Dan Perasaan Terpisah Itu Kemudian Ada lagi Perasaan Takut Dan Bersalah Perasaan Takut Dan Bersalah Itu Apa Sasi Dosa Yang Mengikat Nah Dosa Yang Mengikat Itu Di Kejadian Tiga Ayat Sepuluh Itu Saya Baca Demikian Ya Ia Menjawab Ketika Aku Mendengar Bahwa Engkau Ada Di Dalam Taman Ini Aku Menjadi Takut Karena Aku Telanjang Sebab Itu Aku Bersembunyi Ya Takut Dan Bersalah Itu Perasaan Gentar Di Dalam Hatinya Garut Marut Tidak Haruan Itu Nah Pengalaman Pengalaman Itu Mengakibatkan Dalam Dunia Psikologi Adalah Trauma Trauma Pada Saat Itu Adam Dan Rawa Degak Merasakan Aduh Menyusarlah Aku Telah Memakan Buah Itu Gara Sabar Sabar Terus Kemudian Perasaan Tidak Berharga Nah Ini Siapa Yang Merasa Tidak Berharga Pengalaman Dilecehkan Nah Ini Kalau Di Alkitab Kita Lihat Di 1 Samuel Ayat 1 Ayat 6 Tetapi Madunya Selalu Menyakiti Hatinya Supaya Ia Gusar Karena Tuhan Telah Menutup Kandungannya Ya Ayat 7 Demikianlah Terjadi Pada Tahun Ketahun Setiap Kali Hana Pergi Ke Rumah Tuhan Penila Menyakiti Hati Hana Sehingga Ia Menangis Dan Tidak Mau Makan Tidak Diinginkan Dari Dalam Hal Ini Ditolak Itu Rasa Sakitnya Kayak Apa Coba Kalau Dalam Real Kehidupan Sehari-hari Kita Yang Sensitive Itu Misalkan Di Keluarga Atau Di Pastori Atau Di Asrama Atau Di Keluarga Suami Istri Yang Satunya Sedang Sibuk Fokus Dengan Suatu Kegiatannya Sehingga Tidak Mengindahkan Yang Di Sebelahnya Atau Pasangannya Karena Karena Sensitif Kok Aku Tidak Dihiraukan Kok Aku Tidak Dihargai Aku Ngomong Tidak Dijawab Tidak Dikubrik Ada Yang Sensitif Seperti Itu Itu Akan Akan Menimbulkan Mengeraskan Mengeraskan Hati Ada Ada Yang Yang Mengeraskan Hati Keras Kepala Kemudian Hidupnya Menolak Kasih Karunia Perasaan Coba Didiagnosa Perasaannya Tidak Sensitif Lagi Terus Hubungan Dengan Orang Lain Itu Merasa Gampang Tersinggung Sedikit Sedikit Menyakitkan Perasaan Takut Bersalah Membuat Ini Nanti Salah Itu Nanti Salah Nanti Diomongin Orang Lain Jadi Hidupnya Selalu Dikendalikan Oleh Kondisi Atau Keadaan Ada Yang Merasakan Seperti Itu Nah Sekarang Saya Akan Bahas Realitanya Manifestasinya Orang Orang Yang Sakit Hati Ini Dalam Kehidupan Hari-hari Kalau Ada Yang Merasa Seperti Itu Masing-masing Akan Mendapatkan Solusi Yang Berbeda Karena Menyesuaikan Karakter Ya Coba Kalau Saudara Merasa Sering Menyangkal Sesuatu Yang Menyinggung Hati Ya Sedikit Sedikit Apa Tersinggung Nah Itu Bentuk Pelarian Padahal Biasa-biasa Ngobrol Apa Itu Bercanda Biasa-biasa Tapi Tahu Anda Menyingkir Menjauh Atau Ada 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 Yang Langsung Berontak Berontaknya Dalam Apa Eh Kamu Kalau Ngomong Ya Ini Dan sebagainya Ya Gitu Langsung Menjawab Seperti Itu Ada Yang Seperti Itu Ada Yang Langsung Pergi Nah Gitu Ya Kemudian Dia Mencari Pemuasan Dirinya Ada Yang Seperti Itu Kemudian Pelarianya Ada Yang Bentuknya Bertolak Belakang Dengan Sesuatu Yang Menyakitkan Itu Itu Sendiri Bertolak Belakang Ya Seperti Itu Kalau Dalam Dunia Pelayanan Jangan Salah Ini Orang Orang Yang Melayani Juga Banyak Yang Rasa Sakit Hati Kalau Dalam Dunia Pelayanan Esensinya Apa Yang Dikatakan Itu Berusaha Untuk Menyinggung Perasaan Orang Lain Atau Menghakimi Orang Lain Bentuknya Seperti Itu Nembak Nembak Begitu Ya Nah Kayak Gitu Coba Perhatikan Itu Seorang pelayanan yang sakit hati Kemudian Kecanduan Rokok Ini Realita Pelarian Hari-hari Kemudian Alkohol Ada Enggak Kemudian Narkoba Ya Pelariannya Kemudian Ada Yang Kecanduan Sek Oh Aku Enggak Aku Enggak Kecanduan Sek Tapi Melihat-lihat Gambar-gambar Porno Film Porno Di media Sosial Itu Kecanduan Sek Sudah Ya Punya Pasangan Cara media Sosial Nge-chatting Terus Dengan Seseorang Aku suka Dengan Ini Gayanya Bicaranya Selalu Ada Setiap Kali Saya Chat Dengan Cepat Dijawab Dan Sebagainya Itu Arah Arah Intimasi Yang Negatif Ke Arah Sana Dia Menjadi Ketergantungan Dengan Seseorang Yang Selalu Membalas Chattingnya Ya Kemudian Dunia Hiburan Aku Lebih Asik Menonton Apa Namanya Drakor Daripada Jam-jam Bersekutu Dengan Tuhan Ketika Berdoa Bersekutu Dengan Tuhan Pikirannya Melayang Kedrakor Waduh Episode Kemarin Terakhirnya Bagaimana Aku Penasaran Dengan Episode Berikutnya Dan Sebagainya Pikirannya Selalu Kemana-mana Tidak Fokus Selalu Lari Ke Dunia Hiburan Mendengarkan Lagu-lagu Kesukaannya Mengesampingkan Kebutuhan Standar Hidup Hari-hari Jadi Hidupnya Wasting Time Waktunya Hilang Dengan Menikmati Hiburan-hiburan Itu Lagu-lagu Dan Sebagainya Kemudian Ada yang Melarikan diri Dengan belanja Yang banyak Uang Ada yang Melarikan diri Dengan makan Ada yang Melarikan diri Dengan Melamun Ada yang Melarikan diri Dengan Melamun Seperti itu Imajinasi Berimajinasi Seandainya Saya jadi A Seandainya Saya jadi B Seandainya Dulu Begini Aku Mungkin Gak Gak Begini Seandainya Dulu Keluarga Aku Begini Begitu Aku Mungkin Gak Seperti Ini Terus Berandai-andai Hidupnya Terus Di dalam Angan-angan Seperti Itu Kemudian Orang Yang Gila Kerja Gila Kerja Itu Bentuk Sakit Hati Kemudian Orang Yang Gila Pelayanan Waduh Dia Melayaninya Sudah Gak Kenal Waktu Kelihatan Negatif Enggak Standar Pelayanan Yang Biasanya Gitu Itu Juga Bentuk Pelarian Sakit Hati Jangan Salah Lalu Bagaimana Pelayanan Sesuai Dengan Porsinya Ada Porsi Melayani Ada Porsi Untuk Keluarga Ada Porsi Untuk Bersih Bersih Ruangan Dan Sebagainya Nah Seperti itu Itu yang Sehat Seperti itu Kemudian Kita Lihat Mekanismenya Mekanismenya Saya ulangi Mekanisme Pertahanan Diri Orang-orang Yang sakit Hati Itu Kayak Apa Yang pertama Usaha Melindungi Diri Agar Tidak Terulang Lagi Rasa Sakit Itu Kemudian Contohnya Agar Tidak Terulang Sakit Hati Contohnya Menutup Diri Kemudian Cuek Nah Ini Siapa Yang suka Cuek Tidak Peduli Dengan Lingkungannya Yang Muncul Ego Kemudian Agresif Dan Kasar Berantem Dan Sebagainya Enggak Lemah-lembut Enggak Menunjukkan Iman Kristal Seperti Itu Kemudian Tegar Tengkuk Jika Dinasehati Tidak Yang patuh Dengan Peraturan Dan Sebagainya Itu termasuk Tegar Tengkuk Itu Bentuk Pelarian Kemudian Menjadi Penalu Itu ya Memahmi Jadi Penalu Memanfaatkan Orang Lain Itu Bentuk Pelarian Sakit Hati Kemudian Mengendalikan Sesuatu Jadi Ada Pembicaraan Dia berusaha Menjadi Menguasai Pembicaraan Itu Ya Kalau ada Salah satu Itu dari Diri Kalian Nanti Kita sama-sama Bagaimana Cara Menyembuhkan Dan Memulihkan Itu Ya Kemudian Kemudian Bentuknya Laki Kemarahan Dan Kebencian Orang Yang Mengalami Luka Hati Cenderung Untuk Cenderung Untuk Melukai Orang Lain Coba Perhatikan Kalau Orang Itu Cenderung Melukai Orang Lain Bentuk Melukai Itu Macam-macam Ya Baik Dengan Kata-kata Baik Dengan Fisik Maupun Sikap Gitu Seperti Itu Itu Bentuknya Luka Hati Gampang Kecewa Gampang Kecewa Tersinggung Dan Sulit Dia Mengelola Emosinya Itu Sulit Ya Karena Sulitnya Mengelola Emosi Misalkan Apa Gak Cocok Sedikit Dia Blokir Orang Lain Gitu Ya Blokir WA-nya Telepon Gitu Ya Apa Namanya Kontaknya Itu Bentuk Luka Hati Yang Gak Sembuh Itu Jangan Parah Nah Seperti Itu Ya Kemudian Orang Yang Luka Hati Ini Sering Kali Menghakimi Orang Lain Dan Gampang Gampang Menghakimi Dan Dia Sendiri Juga Sering Mengeloh Sering Mengeloh Suka Gosip Mengkritik Ya Sulit Melihat Sisi Baik Positif Dan Negatif Itu Sulit Kemudian Suka Berperasangka Nah Ada lagi Orang ini Suka Sekali Memotivasi Orang lain Coba Lihat Status Facebook Twitter Dan sebagainya Dia itu Banyak Sekali Motivasi Motivasi Macem-macem Dari A Sampai Z Enggak Fokus Motivasinya Model Kayak Apa Suka Itu Bentuk Luka Hati Kok Orang Ini Kayak Orang Suci Sendiri Orang Lain Dari A Sampai Z Itu Bentuk Luka Hati Juga Gampang Banget Iri Hati Seperti Itu Sudah Saya Buka Tanya Jawab Silahkan Bertanya Kalau Yang Saya Sebutkan Banyak Mengalami Atau Mau belajar Memberikan Masukan Motivasi Ke orang lain Yang mengalami Luka hati Karena Manusia Itu Dinamis Selalu Bergerak Dan Berubah Yang kedua Karakter Juga Banyak Jenisnya Jadi Ini Bisa Meluas Kemana-mana Ini Menarik Silahkan Silahkan Terutama Anak-anak Yang dipasori Menyiapkan diri Untuk menjadi Amba Tuhan Ini Sesuatu yang Sangat penting Untuk Menuntun Domba-domba Yang Dipercayakan Kepada Kalian Nanti Kalian Bisa Mendeteksi Mendiagnosa Oh Orang ini Luka hati Manifestasinya Kayak Gini Nah Seperti itu Silahkan Monggo Silahkan Yang Mau Tanya Jawab Ini Sebelum Saya Kasih Cluenya Cara Menyembuhkannya Sebelum Saya Kasih Cluenya Silahkan Kita Interaktif Terserah Mau Dari Sisi Manapun Yang Sudah Saya Sebutkan Nanti Langsung Open Mic Saja Kalau Ada Yang Mau Bertanya Ini Bebas Ya Pak Dhani Jadi Nggak Cuma Anak Anak Pastory Ya Pak Dhani Ya Yang Lain Yang Bukan Anak Pastory Halo Salam Malam Pak Bapak Ibu Semuanya Saya Iya Shalom Saya Natalia Mau Tanya Nih Sama Pak Dhani Cara Menyembuhkan Luka Hati Mungkin Ya Saya Halami Luka Hati Sama Ibu Saya Sendiri Iya Tua Saya Sendiri Ya Dia Pengaruhnya Sangat Besar Kemarin Sempat Ikut Retret Cuman Setiap Kali Coba Ngobrol Rasa Sakit Hati Masih Ada Jadi Gimana Terlalu Sakit Iya Dia Sudah Dari Saya Merit Ibu Saya Ikut Saya Saya Pelihara Dia Selama Mungkin Ada Sekitar 20 Tahun Ikut Saya Dan Dia Entah Kenapa Mempengaruhi Anak Saya Melawan Sama Saya Terus Sekarang Suami Saya Udah Mencahikan Saya Jadi Luka Hati Ini Terlalu Sakit Dan Sekarang Saya Sendiri Tidak Sama Ibu Saya Lagi Tapi Saya Coba Say hello Apa Apa Sehat Mau Kirim Multivitamin Tapi Perasaan Saya Benci Luka Batin Karena Dia Orang Yang Saya Sayang Susah 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 Memaafkan Bagaimana Cara Sembukannya Saya Juga Bingung Ya Ya Itu Aja Pak Mohon Jalan Keluar Ya Baik Mbak Natalia Ini Mau Mau Secara Umum Ini Ini Juga Live Saya Jawab Atau Mau Secara Apa Namanya Counseling Pribadi Ini Live Ya Pak Kalau Usah Counseling Pribadi Kalau Mau Counseling Pribadi Nanti Biar Di Dat Pak Agus Nomor Handphone Saya Bisa WA Secara Perhati Baik Oh Ya Boleh Boleh Oke Nanti Saya Direct Message Lewat Ini Lewat Zoom Chat Ya Silahkan Yang lain Silahkan Mau Ada yang Bertanya Mumpung Ini Kesempatan Emas Monggo Ini Anak-anaknya Bu Abni Gimana Nih Takut Apa-apa Jangan Takut Ayo Mbak Ida Itu Mbak Ida Ida Mbak Ida Sama Mbak Ruth Itu Ya Batunya Salam 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 Ya Saya Mau Tanya Bagaimana Caranya Untuk Mengobati Luka Hati Secara Bertahap Baik Nah Nanti Itu Makanya Ini Nanti Nanti Gong Gong Belakang Ini Saya Kasih Klu-klu Caranya Menyembuhkan Luka Hati Jawabannya Nanti Di Ending Mungkin 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 Kasih Langkah-langkah Penyiapan Supaya 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 Misalkan Contohnya Kita Mau Rumah Sakit Mau Berobat Tentang Luka-luka Fisik Kita Yang Kemudian Kemudian Diseteril Tubuhnya Pakai Baju Operasi Yang Mau Operasi Yang Perawatan Duga Dibersihkan Seperti itu Penyiapan Awal Seperti itu Kemudian Dilakukan Pembukaan Luka Pembukaan Luka Dirobek Kemudian Dilakukan Insisi Dalam Bahasa Kedokterannya Insisi Insisi Itu Apa Namanya Membersihkan Luka-luka Apa Namanya Nanah Seperti itu Kotoran Yang Masuk Kedalam Tubuh Itu Diinsisi Disikat Dibersihkan Dirobek Kemudian Dibersihkan Setelah itu Dijahit Lagi Seperti itu Awal itu Disiapkan Seperti itu Kalau Dari sisi Kedokterannya Standarnya Operasional Prosedurnya Seperti itu SOP-nya Kalau dari sisi Psikis Itu sama Dari penyiapannya Apa Penyiapannya Adalah Harus Ya Ingat ya Harus Membuka Diri Harus Mau Dibentuk Diam Dan Berserah Diri Ya Nah Kalau kita Lihat Ilustrasi Ilustrasi Itu Tanah Liat Yang Dilembekkan Seperti itu Kemudian Dibentuk Menjadi Sebuah Bejana Kemudian Dibakar Dan sebagainya Itu penyiapannya Di sana Ya Harus Siap Di situ Sebelum Gongnya Nanti Saya kasih Tahu Semua Detilnya Ada Berapa Step Ya Penyiapannya Adalah Itu Sekarang Ruth harus Siap Berserah Diri Ruth Harus Siap Menjadi Tanah Liat Jangan Berbicara Jangan Membelah Diri Diam Dan katakan Iya Tuhan Nah Nanti Tuhan Akan Siapkan Pemulihan Penyembuhan Kemudian Pemulihan Keluar Biasa Sekali Ya Luar Biasa Sekali Nanti Jangan Kemana-mana Ruth ya Jangan kemana-mana Nanti Ini Saya kasih Tahu Step-stepnya Itu luka batin Luka batin Betul luka batin Miming Pak Miming Ini ya Pak Miming Mas Miming Silahkan Ada pertanyaan Pak Miming Tidak ada Pak Saya tidak mengalami Hal seperti itu Pak Oh ya Nanti Punya ilmu Untuk menolong Orang lain Ya Siapa Ada Ada lagi Ada lagi Momen yang bagus Ini Nanti Bapak 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 Oh boleh Bu Abni Mongko Ya Kalau Anak Suka Berantem Kemana-mana Pokoknya Anak ini Sedikit-sedikit Mau berantem Sama orang Mau berantem Sama orang Itu Bentuk luka hati Enggak Pak Dhani Terima kasih Itu Itu juga Bentuk luka hati Kalau usia Bisa tentatif Berapapun Pak Miming Sudah tua Juga bisa Seperti itu Jadi itu Bentuk luka hati Yang Manusiasinya Berupa Geram Berupa Geram Berupa Emosional Yang tidak Stabil Dia susah Sekali Mengendalikan Emosionalnya Nah Seperti itu Gampang Sekali Tersinggung Nah Itu Bentuk-bentuk Luka hati Yang Yang Ada Yang Dia Enggak Sadari Bahwa itu Perlu Disembuhkan Kalau Luka fisik Itu Kayak Gini Luka fisik Misalkan Tangan Kita Habis Jatuh Dari motor Babras Luka Babras Kan Perih Perih Sekali Nah Kalau Kesenggol Orang Lain Itu kan Mesti Marah Lu Hati-hati Tangan Lu sakit Ini Atau Sakit Gigi Sakit Gigi Ada Orang Berisik Yang Lain Marah Dia Lebih Mengerikan Kalau Luka Batin Secara Psikis Nah Itu Gampang Tersinggung Emosional Nya Gak Stabil Maunya Sendiri Dia Mau Melakukan Apa Mau Euphoria Dalam Bentuk Negatif Istilahnya Nah Itu Gampang Sekali Keluar Nah Itu Ada Luka Batin Luka Hati Nanti Gongnya Bu Apni Pak Miming Dan Rood Gongnya Nanti Kasih Klu Dan Kalau Mau Dijatat Mungko Nanti Ada Beberapa Ya Ini Saya Kasih Kesempatan Ada Lagi Pertanyaan Silahkan Yang lain Suma Penek Aja Kalau Ini Pertanya Kasih Kurang Sepuluh Menit Yang pertama Adalah Kita Harus Melihat Hati Kita Yang Hancur Harus Jujur Ya Semua Yang Merasa Sakit Hati Merasa Ada Luka Hati Masa Lalu Harus Kutinya Kejujuran Dalam Tuhan Diri Sendiri Terutama Terutama Diri Sendiri Oh Tuhan Aku Dulu Pernah Merasakan Sakit Hati Terhadap Dari Orang Tua Dari Saudara Dari Sahabat Teman Apapun Itu Di pekerjaan Juga Bisa Nah Pertama Harus Jujur Kedua Coba Dikorelasi Dikonekkan Dengan kasih Karunia Dari 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 Allah Ya Ini Ini Harus Ini Nggak Bisa Ditawar Nggak Bisa Ditawar Ya Coba Mas Sakit Bisa Nggak Membantu Saya Di Ibrani 12 Air 15 Jangan Bisa 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 Jangan Jangan Supaya Jangan Ada Seorang Pun Menjauhkan Diri Dari Kasih Karunia Allah Jangan Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Nah, itu. Jangan menjauhkan diri dari kasih karunia. Kalau yang menjauhkan diri dari kasih karunia, apa yang terjadi? Menimbulkan kerusuhan, diberantem, melarikan diri, dan sebagainya. Suka berbohong, gitu ya. Merekayasa sesuatu, menimbulkan ketidakneamanan dalam ruang lingkup dia ada. Nah, itu. Aduh, ini harus sadar bahwa dianya itu luka-luka. Gitu ya. Orang-orang yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah dan dia menimbulkan huru hara, mencemarkan banyak orang. Mengajak orang lain untuk bersekutu dengan dia. Seperti itu ya. Mengancam-macam. Awas kamu kalau melaporkan. Aku begini. Nah, gak gitu-gitu ya. Seperti itu. Itu jauh dari kasih karunia Allah. Nah, seperti itu. Ada gak yang merasa seperti ini? Kalau ada yang merasa seperti ini, ayo cepat-cepat jujur kepada Tuhan, meminta maaf, meminta ampun sama Tuhan, memendekat sama Tuhan. Ya, kemudian rekonsiliasi. Ingat ya, rekonsiliasi itu meminta maaf dan mengaku terus terang. Maafkan kepada si A, si B, si D, dan sebagainya. Aku telah beraku kasar. Aku menimbulkan kerusuhan. Aku menimbulkan masalah. Harus menimbulkan maaf seperti itu. Ya, ingat gak? Ampunilah Tuhan atas kesalahanku. Seperti aku mengampuni orang yang bersalah kepada. Itu ya. Ingat ya. Kalau dia gak melakukan hal-hal yang gak bagus seperti itu, gak meminta maaf, gak melakukan rekonsiliasi. Tuhan gak akan mengampuni. Gak akan terjadi perbaikan. Nah, itu namanya menekat ke kasih karunia. Harus mengakui dengan jujur. Nah, seperti itu. Kalau seperti itu terjadi, Tuhan akan peduli dan melakukan pemulihan. Tanpa itu Tuhan juga gak akan. Ya, ingat ya. Jadi kalau kita memaafkan ke orang lain, aku menjadi troublemaker nih, buat masalah di sini nih. Aku harus minta maaf. Nah, Tuhan akan melakukan itu juga kepada saudara. Kedua. Kedua ini ada pengulangan. Pengulangannya adalah mengakui dengan jujur perasaan kita yang terluka. Nah, perasaanku terluka sumbernya dari dulu. Aku pernah sakit hati sama orang tua. Dulu aku pernah sakit hati sama saudaraku. Rasanya sakit sampai sekarang aku simpan. Nah, itu akui dengan jujur. Seperti itu. Sejak manusia jatuh dalam dosa, ya ingat ya. Sejak manusia jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Semuanya berubah. Dalam diri manusia itu, sel-selnya juga berubah. Apa yang terjadi? Mereka menjadi survive. Memasang survive. Memasang pertahanan diri. Nah, inilah celakanya di sini. Pertahanan diri itu bentuknya apa? Ada ego. Tidak mau perasaannya disakiti. Tidak mau harga dirinya disinggung. Nah, seperti itu. Coba perhatikan terladang Tuhan Yesus ya. Tuhan diapakan disitu? Diam saja. Ampuni mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, Tuhan menginginkan kita sama dengan Dia. Dan Tuhan tahu itu kita nggak bisa. Kita lemah. Kita nggak bisa. Tuhan memahami. Aku paham anak-anakku semua nggak akan mampu ini. Oleh sebab itu, aku berikan rohku. Nah, gitu ya. Berikan rohku. Nah, sekarang roh kudusnya itu dalam diri kita. Kita minta roh kudus, aku mau jujur. Perasaanku mau kubuka, Tuhan. Agar aku bisa pulih dan sehat kembali. Nah, gitu ya. Ini kesempatan. Misalkan anak-anak di Pasuri ini dekat dengan Bu Abni. Bukalah perasaanmu kepada Bu Abni. Bu Abni akan menangis air matanya, mendoakanmu supaya kuasa roh kudus menyehatkan dan memulihkan. Kesempatan. Coba anak-anak, misalkan di rumah, yang orang tuanya nggak hubungan dengan Tuhannya kurang bagus. Mau lari kemana coba? Zaman seperti ini aku susah untuk mencari bapak-bapak ibu rohani yang meng-consuling saudara semuanya secara hangat, erat, dan peduli. Nah, seperti itu. Ini penting ya. Yang kedua, ingat-ingat ya. Jujur mengeluarkan unek-uneknya, perasaannya. Keluarkan itu. Ini loh di sisiku, ini loh yang luka. Karena masalah luku seperti ini, itu, dan sebagainya. Buka. Buka itu. Nah, tanpa mengeluarkan itu, dia akan tetap tinggal di situ menjadi kanker, dan mengendalikan saudara bermanifestasi berbagai macam. Itu syarat utama. Harus. Itu ya. Yang berikutnya, sudah catat ya, yang berikutnya adalah harus memutuskan untuk mengampuni dan minta ampun. Harus berkomitmen. Mengampuni dan minta ampun. Oh, aku sudah mengampuni kok kesalahanku yang kemarin. Tapi nyatanya sekarang kok masih tetap seperti ini. Berarti bohong itu. Kalau memang benar-benar sudah mengampuni, kuasa roh kudus itu memulihkan. Janjinya, ya dan amin. Kalau memang benar-benar mengeduk pintu, Tuhan, aku sudah membuka pintuku. Mendengar Tuhan mengeduk itu. Aku sudah membuka pintuku, Tuhan. Pintu hatiku sudah terbuka. Namun, Tuhan, aku mau masuk. Tuhan juga akan membukakan. Kalau memang benar seperti itu terjadi, itu tidak akan terjadi yang namanya menjadi trouble maker dan sebagainya. Tidak terjadi. Kalaupun terjadi, itu cepat sekali terjadi di konsidrasi. Aduh, oh iya, aku melakukan hal yang salah. Cepat sekali selesai. Nah, itu ya. Dicatat ya. Kemudian, minta Tuhan menyembuhkan luka. Yang pertama, minta Tuhan, Tuhan, sembuhkan luka hatiku ini yang dulu seperti ini, blablabla, yang jujur tadi digabungkan ya. Saya kasih cela. Sudah, aku sudah minta Tuhan menyembuhkan lukaku. Tapi bohong. Gitu ya. Tapi tidak berkualitas. Tapi enggak jujur. Nah, itu ya. Nah, kalau itu terjadi dengan benar, berkualitas, Tuhan pasti menyembuhkan. Anaknya minta roti, enggak mungkin diberi batu. Janjinya Tuhan ya dan amin. Nah, apa yang terjadi? Tuhan akan memenuhi hati anaknya yang minta disembuhkan. apa yang diberi? Damai, sejahtera, dan kebebasan ikatan kepahitan masa lalu. Ya, yang terakhir adalah gagalah tetap konsisten hidup dalam kasih karunia. Nah, itu tadi. Nah, itu yang terakhir. Coba, lima, lima langkah ya itu tadi ya. Nah, lima step ya. Empat atau lima step itu tadi. Sudah dilakukan dengan benar belum? Ya, sudah dilakukan benar belum? kalau kurang sedikit pun Tuhan tidak mau tawar-tawaran. Kamu masih kurang ini. Gitu ya. Makanya kamu masih terus saja digandoli, dijadikan bulan-bulanan oleh Iblis. Gitu ya. Seperti itu ya. Nah, sekarang silakan bertanya sudah lebih satu menit nih. Kita kasih waktu lima menit. Sudah, nggak apa-apa. Kita tambahin lima menit. Dari setahap-tahap itu ya, tahap-tahap untuk sembuh itu, mana yang terasa berat? Mana yang terasa sulit? Kenapa berat? Kenapa sulit? Why? Mengapa ada yang salah dalam diriku? Ayo. Lima menit, tinggal empat menit. Silahkan. Itu penyelesaiannya Pak Miming ya, tadi ya. Moga-moga masih ingat. Iya, Pak. Shalom, Pak Dhani. Iya. Iya. Kadang kesulitannya ini aja sih, kadang lupa, Pak. Terus tapi, ya terus, nggak sih, kadang kepahitannya lupa, terus tiba-tiba di lain hari itu baru ingat lagi. Nah, ini, ini, Tuhan ya, pertama imannya ya, cuma imannya diberiksa sekali imannya. Percaya nggak kalau Tuhan itu hidup? Nah, itu ya. Ini, ini, kita beriman kepada Tuhan yang nggak kelihatan. Ya, kepada Tuhan yang nggak kelihatan. Ini terlihat wujud nyatanya sehari-hari seperti apa. Nah, orang tua sebagai wakil Tuhan secara fisik, kasat mata kita lihat, itu tingkat kepatuhannya seperti apa? Kalau sama orang tua, saja yang kasat mata, kita tidak mau menuruti, mendengarkan, itu berarti sama Tuhan juga lebih parah lagi. gitu ya. Lebih parah lagi. Nah, hati-hati di situ Ruth. Siapakah orang tua kita? Semua orang yang membimbing kita yang lebih tua dari kita. Mungkin Ruth, dalam hal ini diasuk oleh Ibu Abni ya. Itu tingkat kepatuhannya Ruth sama Ibu Abni, itu juga menunjukkan kualitas Ruth-nya kepatuhan sama Tuhan Yesus. Nah, itu. Oleh sebab itu, kenapa masa lalu itu muncul lagi hilang. Muncul lagi hilang. Kenapa diumbang-umbangkan itu? Karena untuk mengikuti rulenya itu tidak fokus, tidak sungguh-sungguh. Itu tidak sungguh-sungguh. Ini. Coba setiap hari semuanya ya per hari, misalkan hari ini ya. Hari ini saya sudah berinvestasi, ingat semua ya, berinvestasi apa kepada Tuhan. Hari ini, hari ini. Hari ini saya investasi ketika membuka, mata bangun, tidur, saya sudah doa pagi. Doa paginya seperti apa? Masihkah angan-angannya melayang ke sana-sini, fokus sama Tuhan? Kalau membaca firman Tuhan, membaca firman Tuhan dengan sungguh, enggak? Setiap bangun pagi semuanya harus memuji Tuhan dan bertobat. Orang bertobat itu bisa pagi, siang, malam terus. Terus bertobat. Karena tidak ada satupun manusia yang benar di hadapan Tuhan. Semuanya berbuat dosa. Ada selalu kecemaran dalam hati dan pikiran kita. Tuhan, ampuni Tuhan. Hari ini saya melakukan kesalahan. Mungkin tidak saya ingat, Tuhan, tolong saya. roh kudusmu mampukan aku untuk melihat kesalahanku hari ini. Itu untuk tiap hari. Nah, seperti itu. Jadi kalau masa lalu ingat lagi, jadi itu belum beres. Harus dibuka benar-benar. Nah, seperti itu. Kalau sudah benar-benar dibuka, itu benar-benar minta ampun sama Tuhan itu harus totalitas. harus totalitas. Ini, ketika Adam dan Hawa tahu kalau dia terlanjang, itu kan akibat melanggar peraturan Tuhan, jangan makan buah, itu kan. Terus akhirnya terpisah. Mereka terpisah itu terjadi kesusahan yang luar biasa. Alah Bapak juga susah, sedih itu sama ciptaan yang disayanginya. Yang disayanginya terpisah. bagaimana caranya bisa komunikasi kembali secara terbuka. Sekarang bandingkan dengan korelasi dengan kita saat ini. Apalagi kita saat ini yang setiap hari pikiran kita mengeluarkan sesuatu yang tidak layak dihadapan Tuhan. kita perlu bantuan hamba-hamba Tuhan. Jadi kalau kita menyepelekan hamba-hamba Tuhan itu bertambah-tambah lagi dosanya. Tambah nggak selesai masa lalunya. Belum membuka diri perasaannya yang lalu yang ini renik-reniknya itu banyak loh. Dibuka misalkan ibu rohaninya Bu Abni buka semuanya perasaannya Bu aku tuh sebenarnya seperti ini Bu seperti itu. Bantu menyelesaikan kalau orang tua itu wakil dari Tuhan. Bu Abni juga wakil itu wakilnya Tuhan. Manfaatkan selagi ada. Setiap orang dikasih porsi dan kesempatan semua sama. Semua ada kesempatan sukses. Semua ada kesempatan untuk dipulihkan rata 100%. Semuanya punya kesempatan. Jadi kalau kesempatan itu nggak dipergunakan sebaik-baiknya kesempatan itu berlalu udah semakin sulit udah hidupnya di belakang yang masih panjang itu semakin sulit. Semakin susah. Itu loh. Jadi gini supaya tidak ingat-ingat masa lalu itu yang tadi itu yang pertama itu apa tadi? Membuka perasaannya totalitas. Membuka. Terus mendekat ke kasih karunia kalau bisa mendapatkan itu caranya bagaimana? Nanti akan dibimbing Bu Abni. Caranya dekat lagi ambil lagi kasih karunia sebenarnya itu kayak apa? sehingga apa yang menjadi akar akar kepahitan yang manifestasi kekerusuhan dan sebagainya bohong dan sebagainya macam-macam itu hilang itu caranya gitu. Balik lagi ke kasih karunia lengket lagi jadi satu. Nah syaratnya apa tadi? Saya bilang tadi jujur dengan perasaan kita yang terluka. Sekecil apapun itu lukanya itu harus dibuka. Jangan malu apapun itu. Tuhan itu setia dan adil dia akan memberi kesembuhan. Kuasa kesembuhan akan terjadi di situ. Nah ya seburuk apapun dibuka. Nah itu enggak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan nanti hidup kekal selamanya kesuksesan berkat-berkatnya enggak pernah kita pikirkan datang seperti hujan enggak pernah kepikiran seperti itu. Harus naik level. Harus naik level. Katakanlah aku sudah memahami firman ini. Kalau sudah memahami action-nya dalam wujud nyatakan sehari-hari harus muncul. Kalau itu muncul dan membawa damai sejahtera setiap orang yang mendengar melihat membaca dan sebagainya terus ada damai sejahtera di mana kita berada berarti itu sudah berhasil. Nah gitu ya seperti itu. Itu biar tidak muncul lagi muncul lagi itu tadi kuncinya. Saya harap tadi sudah kasih catet ya. Berarti kembali lagi menyatu dengan kasih karunia. Yang kedua mengeluarkan perasaannya yang terluka itu apapun itu harus jujur. Kemudian memutuskan untuk mengampuni dan minta ampun. Selanjutnya minta Tuhan menyembuhkan luka-luka. Setelah menyembuhkan luka-luka Tuhan penuhi hatiku penuhi hatiku dengan damai sejahtera. Yang terakhir adalah pertahankan pertahankan konsisten hidup dalam kasih kornia. Waduh itu lebih dari 10 menit ada bonus 5 menit. Nanti Mbak Natalia jangan lupa bisa hubungi saya kontaknya sudah dikasih Pak Agus. Baik. Bu Apni ada statement monggo satu dua kalimat. Puji Tuhan Pak Dhani ini bagus sekali untuk kita bisa mengintrospeksi diri apakah masih ada luka-luka di hati anak-anak ini di hati kita semua supaya bisa terus disembuhkan diperbaharui oleh Tuhan dan saya juga melihat jadi ada yang suka bertengkar berantem terus berbohong-bohong itu termasuk juga luka-luka ya Pak Dhani ya orang itu berbohong itu luka itu ya ya banyak saya diberkati malam ini Pak Dhani terima kasih ya sama-sama Bu jadi ini panjang apa namanya luas ya nanti anak-anak siapapun juga pendengar audien ya yang ingin counseling karena setiap orang punya karakter yang berbeda-beda jadi solusinya juga menyesuaikan secara komplek ya masing-masing mohon silahkan saya akan memberikan waktu untuk melayani Bapak Ibu Saudara dimanapun menghubungi kami ya di WFM kemudian selanjutnya saya akan memberikan materi polusi sosial polusi sosial yang mempengaruhi karakter kita polusi sosial itu dalam bentuk apa namanya hubungan kita dengan orang lain dimana kita berada juga polusi media sosial ya itu itu bagus sekali buat anak-anak muda apa sih yang mempengaruhi saya nah dipikirkan otak saya apa yang terjadi ketika saya membaca sesuatu melihat sesuatu mendengar sesuatu nah sesuatu itu bisa apa saja nah misalkan merah ini yang masuk informasinya melalui suara yang terjadi di otak saya apa gitu ya kemudian otak akan apa namanya mengirimkan keperasaan kita dan perasaan kita menjadi seperti apa nah ini penting sekali buat saudara-saudara semua supaya saudara-saudara semua bisa lebih berhati-hati dan saudara-saudara boleh menggunakan senjata Allah untuk menangkis semua polusi sosial nah ya itu berikutnya jadi tetap stay tune saya akan membantu terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita akan berdoa berdoa penutup ya Bapak di sorga Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak yang baik pada saat ini engkau berikan berkat Tuhan menurutkan solusi kepada anak-anakmu untuk terlepas dari sakit hati untuk sembuh dari luka-luka hati kami Tuhan yang selama ini kami tidak sadari selama ini menggerogoti dan membelenggu kami Tuhan Bapak Tuhan memberikan jalan keluar dalam saat ini agar kami sembuh agar kami sehat agar kami lebih dekat kepada engkau Yesus agar kami lebih layak kepada engkau Tuhan Tuhan ampunilah anak-anakmu ampunilah kami yang terdahulu kami mengesampingkan hal ini kami menyempelekan hal ini Tuhan kami tidak memahaminya Yesus ampunilah atas perilaku anak-anakmu yang membuat permasalahan Tuhan dalam kehidupannya biarlah sisa kehidupan anak-anakmu ini jauh lebih baik jauh lebih layak Tuhan sehingga membuat senyum Tuhan dalam hari-harinya kami rindu Tuhan untuk melakukan itu kami rindu untuk membuat engkau bangga mempunyai anak seperti kami terima kasih Bapak Yesus terima kasih atas berkatmu malam ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya amin amin Tuhan berkati amin terima kasih